Intro Halo guys, welcome back to my channel So... Di video kali ini aku mau buat tutorial makeup look kayak gini Ini tuh makeup untuk bukber atau buka bersama Yang hasilnya itu bener-bener natural Dan aku buat sesimple mungkin Aku juga pake produk kecintaan aku Yaitu bedak Kelly Nah, gimana caranya aku dapet look kayak gini Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku di Adnya Yuega Atau kalian bisa klik linknya yang ada di description box Oke, tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke tutorialnya Nah, jadi ini dia Kadang muka aku belum pake makeup Ini aku udah pake oleh natural white Yang untuk mencerahkan kulit wajahnya Jadi aku udah pake ini dulu Terus, untuk bagian alis Tidak lain dan tidak bukan Aku pake produk kecintaan aku Dari pensil alis Dari Wardah Ini yang eyebrow pencil Yang brown Kalau misalnya kalian udah tonton video aku dari lama Kalian udah pasti tau Kalau ini bener-bener pensil alis kecintaan aku Karena aku emang bener-bener secinta itu Sama produk Wardah ini Oke, jadi langsung aja Disini aku bakalan pake bedak Kelly-nya Nih Jadi aku langsung Total-totalin aja Ke seluruh wajahnya aku Oke, ini udah aku blend dengan merata Ini in real life Aslinya itu gak putih Seputih ini Ini sebenernya di sisi ini aku Ada lighting Jadi kayaknya mantul banget gitu cahayanya Kalian bisa liat Ini cahayanya Jadi aslinya itu bener-bener gak seputih ini Kalian harus percaya sama aku Oke, lanjut aja Disini aku langsung Mau pake si blush Aku pake Ciclint Emina Blush-nya Yang cotton candy Yang kayak gini Jadi aku pake Beauty Blender Terus aku tep-tep-tep Terus baru aku langsung Pake di tipunya aku Nah, kalo udah gini Tenang aja Ini bener-bener gak rata Kayak gumpel disana Kemari Sana-sini Jadi Aku pake brush lagi Terus aku ambil Terus baru aku blend pake brush Nah, oke Kalo udah gini Ini udah merata Blush-nya Lanjut Aku mau set semuanya Pake bedak mark Ini yang Shade-nya itu cream Jadi aku ambil Pake brush sama Brush yang sama Brush Pake blush tadi Jadi aku langsung Ambil aja Produknya Ambil sedikit Terus di tep-tep-tep-tep-tep Terus aku tinggal Tep-tep aja Limpasin Ke seluruh Wajahnya aku Nah, oke Ini udah keset Semuanya Lanjut Karena ini untuk Makeup boober Jadi gak mau yang Terlalu minor banget Jadi aku mau pake Eyeshadow Satu warna aja Disini aku pake Fenty Beauty Sugar Chicks Nah, dan warnanya itu Aku mau pake Warna yang ini aja Warnanya itu Kayak coklat Gelap gitu Tapi kita ambilnya Sedikit aja Pokoknya usahain Bener-bener Natural banget Dan aku Fokusin Di bagian luar gitu Jadi pas kebuka Matanya Bagian ini Lebih gelap Dan aku Bener-bener Pakainya Tipis aja Karena mau Hasilnya itu Natural Gak yang terlalu Menor gitu Jadi bener-bener Tipis aja Cuman kayak gini aja Supaya ada Warnanya Jadi gak Flat banget gitu Matanya Gak Tutih Polos gitu Oke Lanjut Aku bakalan Nyitemin nih Di bagian sini Pake Pixie Line and Shadow Yang Black Jadi supaya nanti Pas aku pake mascara Gak bolong gitu loh Jadi aku langsung pake aja Nah udah Kiri-kanan udah aku pake Tapi ini masih keliatan Gak rata Tapi tenang aja Karena setelah ini Aku mau pake eyeliner Ini aku pake Spiddle Eyeliner Dari Focalure Jadi aku mau pake Eyeliner Terus pakenya itu Tipis banget Jadi kayak Buat Eyeliner-nya itu Setipis mungkin Dan sedekat mungkin Sama bulu mata Asli kita Jadi aku mau langsung aja Buat Eyeliner-nya Oke ini udah aku Aplikasiin Eyeliner-nya Dan aku mau pake Pixie Line and Shadow Tadi Dan aku mau pake Di ujungnya aja Di ujung luar Matanya aku Pakainya tipis aja Tuh gitu Lanjut Langsung aja Aku mau pake mascara Ini mascara Ini mascara shield Tapi aku mau pake Maskaranya aja Gak sama fibernya Karena aku gak mau yang terlalu Cetar Membahana banget Jadi aku mau pake Si mascaranya aja Dan fibernya Aku gak pake Tapi aku pakenya itu Kayak berlayer-layer gitu Jadi ini langsung aja Aku aplikasiin Ke bulu mata aku Tuh Kalian bisa liat kan Tanpa fiber aja Udah kayak gini Nah udah Ini udah aku aplikasiin Maskaranya Dan tadi juga Aku kontur hidungnya Aku pake warna yang sama Dari palette-nya Fenty Beauty tadi Aku pake warna yang ini Untuk eyeshadow tadi Jadi sama aja warnanya Dan juga Aku pakein mascara Di bulu mata bawah Tapi tipis aja Makanya di kamera Kayak gak keliatan Lanjut Balik ke lips Aku bakalan pake Tiga produk Jadi yang pertama Untuk keseluruhan bibirnya Aku bakalan pake Wardah Exclusive Matte Lip Cream Ini yang nomor 08 Warna Pink Incredible Terus Di bagian tengahnya Aku bakalan kasih Tony Moly Dan terakhir Aku bakalan kasih lagi O2O Yang RGL 06 Yang warna merah Jadi aku langsung Liatin aja Gimana caranya Aku pake Tiga produk ini Di bibir aku Nah jadi ini dia Hasil Tiga produk lips Yang aku pake Warna itu cantik banget Jadi kayak aku suka Oke lanjut Disini aku bakalan pake Highlighter Disini aku pake Focalure Highlighter Yang shade Nomor 04 Blossom Jadi aku mau pake Agak banyakan Biar nanti Kalo misalnya Makin lama Hasil makeupnya Itu bakalan Lebih dewy lagi Karena ini Basenya pake Kelly Yang hasilnya itu Bakalan ngebuat Muka kita jadi Kayak minyak kan Disini aku akan Menggila Menggunakan highlighter Tapi yang gak Gila banget sih Sebajarnya aja Aku mau jepit dulu Gulu mata aku Jadi biar Naik gitu Naik Jadi biar Lentik Gulu matanya Karena tadi aku Gak jepit Gulu mata Keliatan gak Keliatan lah ya Sedikit Nah jadi ini dia Makeup bugger Ala aku Menggunakan Bedak Kelly Gimana Menurut kalian Apakah Jempol atas Atau jempol kebawah Kalo aku sih Ya suka lah Ya pasti Susu Pasti Karena ini bener-bener Natural Baselnya juga Gak terlalu tebel Lipsnya juga Makin lama Juga gak Terlalu merah Seperti tadi Terus juga Aku pake eyeliner Super tipis Gak pake Bulu mata pelstom Dan pake Eyeshadow Satu warna aja Dan bener-bener tipis Cocok untuk kalian Yang mau Puber Sama temen-temen Reunion sama temen SD SMP SNA Sudah Kerja Pokoknya Semuanya Ini cocok Karena ini gak terlalu Menor Jadi gak terlalu Jadi bahan Hujatan Gitu ya Kalo misalnya Bookboard Tapi pake makeup Yang menor-menor So Segini aja dulu Videonya Semoga video ini Bermanfaat Dan mudah juga Untuk diri-create Kalo kalian suka Sama video ini Jangan lupa Untuk klik like Atau jempolnya Dan jangan lupa juga Aktifin bawah notifikasinya Supaya kalian Jadi orang pertama Yang tau Kalo misalnya Aku ada upload video baru So See you on In my next video Bye Bye